Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian Yang dirahmati Allah, dimanapun anda berada Kembali di iib channel bersama saya, iib Wijayanto Kali ini kita akan membahas tema Mantan akan mengagumimu Memohon untuk bisa kembali menjadi pasanganmu Saat kamu lakukan dua hal Ya Jadi Adik-adik yang mahasiswa ini ya Begitu terjadi perpisahan Apa yang terjadi? Kuliahnya jalan di tempat Sedih, stres ya Sehingga Seharusnya kuliahnya bisa selesai Empat tahun Paling lama lima tahun Karena Patah hati dengan mantannya Kuliahnya mundur sampai Enam tahun Bahkan lebih Bahkan sampai tidak selesai kuliahnya Ya Kan sayang ya Sudah Berproses selama bertahun-tahun Untuk Mengubah hidup kita Menjadi lebih baik Tetapi justru ketika Berada Di kampus Kuliah Ya Kalau orang lain Lulus Membawa gelar sarjana Kalau ini Tidak lulus Ya Sementara Begitu banyak waktu Biaya yang sudah dikeluarkan Nah Jadi ya Apakah kemudian ketika Pendidikan tadi Kuliah terbengkalai Mantan kemudian akan Jatuh cinta lagi Kepada kita Jawabannya kan tidak ya Saat ini mungkin Dia Memilih Seseorang yang jauh Lebih bagus pendidikannya Daripada kita Karena apa? Karena pendidikan Itu kan modal yang sangat penting Untuk bisa mendapatkan Pekerjaan yang bagus Dengan gaji yang besar Atau Membuka Ya Bidang-bidang Pekerjaan yang baru Juga Dengan Pendapatan yang besar Karena diharapkan Kalau ilmunya Sudah lengkap Maka Dia akan Memiliki Kemampuan Yang lebih ya Di dalam Membuka Lahan-lahan Pekerjaan yang baru Tadi Nah harapannya begitu Belum Belum Lagi kan Kalau para Calon mertua Zaman sekarang Gelar Sarjana itu kan Penting sekali Mesti akan ditanya Sudah lulus Atau belum Kuliahnya Ya karena Karena bagi para Orang tua Bagi para Calon mertua itu Ketika dia Menyampaikan undangan Pernikahan Anaknya Kepada teman-temannya Dan disitu Sudah tercantum Gelar Sarjananya Itu adalah Kebanggaan Tersendiri Bagi mereka Ya sehingga Itu harus Dipahami Semua Ya Nah Mantan Tidak akan Jatuh cinta lagi Ketika Kita Tidak Meneruskan Pendidikan Kita Ya Karena apa Karena Yang lebih baik Pendidikannya Dari kita Tentu lebih banyak Ya Karena itu Jangan Menyerah Jangan berputus asa Ya Teruskan Pendidikan kita Karena apa Karena Yang pertama Ya Mantan Tentu akan Mencari Seseorang Yang lebih baik Dari dia Sekurang-kurang Seseorangnya Sama baiknya Tentu dia juga Menginginkannya Akan memiliki Masa depan Yang baik Yang enak Begitu ya Karena itu Dia berusaha juga Untuk mencari Seseorang yang Lebih baik Ya Karena itu Dia akan Memohon Untuk kembali Kepada kita Mengagumi Kita Ketika kita Memiliki Atau Melakukan Dua hal Ya Apa Dua hal Sebelum kita Bahas Lagi Lebih jauh Jangan lupa Yang belum subscribe Jangan lupa Untuk memencet Tombol subscribe Dan Menyalakan Lonceng Notifikasi Agar Anda Selalu Mendapatkan Pemberitahuan Video-video Terbaru Dari channel Kesayangan Kita Dengan subscribe Doa-doa Kita Selalu Terhubung Sehingga Kita Selalu Bisa Berdoa Bersama Sama Di dalam Surat Al-Mujadalah Ayat yang Kesebelas Kita Diajarkan Miscaya Allah Akan Meninggikan Orang-orang Yang beriman Di antaramu Dan Orang-orang Yang diberi Ilmu Pengetahuan Beberapa Derajat Jadi Jelas Orang Yang Beriman Kepada Allah Dan Orang Yang memiliki Ilmu Pengetahuan Itu Akan Memiliki Derajat Yang Lebih Tinggi Daripada Orang Lain Orang-orang Yang Pinter Sangat Dikagumi Orang-orang Yang Pendidikannya Berhasil Punya Gelardo Doktor Apalagi Bisa Jadi Profesor Guru Besar Dan Seterusnya Itu Sangat Dikagumi Ya Karena Itu Kalau Kita Ingin Mantan Mengagumi Kita Maka Yang Pertama Jadilah Orang Yang Beriman Ya Kemudian Yang Kedua Cari Ilmu Sebanyak Banyaknya Jadilah Orang-orang Yang Berilm Ya Jadi Jadi Orang Yang Beriman Dan Jadilah Orang Yang Berilm Maka Semua Orang Akan Mengagumi Kita Termasuk Mantan Ketika Mantan Ya Berfikir Bahwa Pasangan Hidupnya Harus Lebih Baik Daripada Dia Maka Kita Adalah Pilihan Terbaik Untuk Dia Demikian Semoga Bermanfaat Wallahu'alambis Sawabillahi Taufiq wal Hidayah Sumas Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bermanfaatuh